selamat menikmati sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan saya dengan channel dakwah muslim dengan channel dakwah muslim semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran amin amin ya rabbal alamin sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mari kita lanjutkan pelajaran kita yaitu membaca Al-Quran belajar membaca Al-Quran beserta tajwidnya mari kita mulai dengan pembacaan ta'awud dengan hara dan basmalah dengan harapan semoga kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah diberikan kelancaran dalam belajar membaca Al-Quran selalu diberikan rahmat, nikmat serta ridahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim yang pertama hunna libasul lakum wa antum libasul lahun hunna kita coba apa namanya bahas dulu tajwidnya yang pertama yaitu hunna libasul lakum disini ada non-tajdid non-tajdid non-tajdidnya berdiri sendiri artinya ini dengung dua ketuk karena gunnah musyadada libasul bepanjang dua ketuk karena ada alif sebelumnya fatha tanwin bertemu dengan lam cara bacanya masuk ke lam tanpa dengung jadi tidak boleh didengungkan libasul lakum seperti itu tidak boleh dibaca libasul lakum tidak boleh libasul lakum seperti itu hunna libasul libasul lakum wa antum libasul lahun disini mimati bertemu dengan wawuh cara bacanya jelas lakum wa an mimatinya jelas wawuhnya juga jelas karena idhar safawi wa antum non-mati bertemu dengan tak cara bacanya samar disertai dengung siap-siap ke huruf taknya karena ini ikhfa hakiki wa antum seperti itu bukan wa antum tapi wa antum siap-siap dengung siap-siap ke huruf taknya samar non-matinya samar taknya juga samar tidak jelas ya non-matinya tidak jelas taknya juga tidak jelas itu namanya samar-samar wa antum libasul lahun mimati bertemu dengan lam cara bacanya jelas ya terang tidak boleh didengungkan karena idhar safawi mimati bertemu dengan lam idhar safawi ba panjang dua ketuk karena ada alif diawali dengan fadha tanwin bertemu dengan lam sama dengan yang di depan masuk ke lam tanpa dengung tidak boleh dengung ya libasul lahun seperti itu terus yang terakhir yaitu non non-tashdid guna cara bacanya ini kan dibaca berhenti atau wakaf ya kalau berhenti maka cara bacanya suara hun itu ditekan dan ditahan sampai dua ketuk dua harokat karena guna musyad musyad dada huluk lahun seperti itu hun na libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum alimallahu disini ada lafdul jalala lafdul jalala pasti dengung pasti panjang dua ketuk annakum alimallahu annakum non-tashdid guna musyadada dengung dua ketuk alimallahu annakum kuntum mimati pertemu dengan kaf cara bacanya jelas terang tidak boleh dengung karena izhar safa izhar safawi alimallahu annakum kuntum takhtanuna non-mati bertemu dengan tak samar siap didengungkan samar disertai dengung siap-siap ke huruf taknya karena ikhfa hakiki kuntum takhtanuna mimati bertemu dengan tak cara bacanya jelas terang tidak boleh dengung karena izhar safawi kuntum takhtanuna ta panjang dua ketuk alif sebelumnya fatha nu juga panjang dua ketuk karena ada waw sukun sebelumnya dom dom ma kuntum takhtanuna fusakum non-mati bertemu dengan fa cara bacanya samar didengungkan dua ketuk siap-siap ke huruf fa nya anfusakum seperti itu takhtanuna anfusakum alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum kita ulang dari hunnah karena ini satu ayat hunnah libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fa lakum fa lakum lakum fa lakum 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 non-mati bertemu dengan lam cara bacanya langsung masuk ke lam tanpa dengung fa lakum seperti itu ya karena bacaan Sama dengan tanwin bertemu dengan lam Langsung masuk ke lam tanpa dengung Ini juga non-mati bertemu dengan lam Masuk ke lam Bukan dibaca fa'in Tapi langsung ke lam Fa'il lam Seperti itu Fa'il lam Tanpa dengung Fa'il lam yusri beha Non-mati bertemu dengan yak Cara bacanya jelas Terang Idhar safawi Idhar safawi Pokoknya semua idhar itu jelas Terang Fa'il lam yusri beha Bak mati Disini ada kolkola suro Hurufnya kolkola itu ada lima Kofto bak jimdel Saratnya harus mati Atau sukun Kalau tidak mati atau sukun Maka bukan kolkola Bukan kolkola Fa'il lam yusri beha Wa bilun Fatol Ha panjang dua ketuk Ada alif Diawali dengan fatha Wa bilun Wa juga ada Karena ada alif Diawali dengan fatha Dua ketuk Ha dan wa Sama-sama dua ketuk Fa'il lam yusri beha Wa bilun Fatol Tanwin bertemu dengan fa' Samar didengungkan dua ketuk Siap-siap ke huruf fa'nya Ikhfa' Hakiki Wa bilun Fatol Seperti itu Dan disini Fatol Lamnya Walaupun sama dengan seperti ini Nuntashdid Maka lamnya ini tidak boleh ditekan dua ketuk Harokat Tidak boleh Langsung saja Fatol Seperti itu Ditekannya hanya satu harokat Ini kan asalnya dalam dua Fatol Seperti itu Fatol Lun Begitu Fatol Lun Awalnya Tok yang pertama mati Tok yang kedua berharokat Tanwin Un Begitu Cuman Digabung jadi satu Maka Ditambah dengan Tasjid Begitu Fatol Ya Cara bacanya seperti itu Fa'il lam yusri beha Wa bilun Fatol Kama Kama Ya Kumul Lazi Yatak Kambatuhu Shaitan Minal Mas Kama Ma Panjang dua Harokat Sebelum Karena ada Alif Sebelumnya Fatah Ya Kumul Lazi Kama Ya Kumul Lazi Kum Panjang dua Ketuk Waw Sukun Sebelumnya Dhamma Terus Al-Lazi Alif Lam Shamsiyah Z Panjang dua Ketuk Karena Ya Sukun Sebelumnya Kas Kasroh Ya Mati Sebelumnya Kasroh Kama 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 Kumul Lazi Yatak Khabbatuhu Shaitan Yatak Khabbatuhu Shaitan Alif Lam Shamsiyah Tandanya Tashdid Setelah Alif Lam Shai Sifat Lain Lentur Tidak Boleh Disentak Shaitan Tidak Boleh Seperti Itu Cara Bacanya Shaitan Seperti Panjang Dua Ketuk Ada Tanda Berdiri Di Atasnya Begitu Kita ulang Sekali Lagi Kama Yakum Lazi Yatak Khabbatuhu Shaitan Minal Mas Alif Lam Komariya Ada Tanda Sukun Di Atasnya Alif Lam Ada Tanda Sukun Maka Disebut Dengan Alif Lam Komari Alif Lam Komariya Atau Idhar Komariya Kita ulang Biar cepat Lancar Kama Kama Yaku Lazi Yatak Batuhu Shaitan Minal Mas Anak ada alif Sebelumnya fat Ini mati bertemu dengan bak Cara bacanya samar Didengungkan karena ini bacaan Ikhfa' syafawi Ikhfa' syafawi itu Samar dan dengung Sama dengan ikhfa' hakiki Lahum Seperti itu Dan siap-siap ke huruf baknya Wama lahum bihi min ilm Hi Haknya Panjang dua ketuk Hi panjang dua ketuk Ada tanda berdiri di bawahnya Min ilmin Nah Non mati bertemu dengan A'in Bacanya jelas terang Karena izhar halki Ya Izhar halki Huruf izhar halki itu ada enam Hamzah H A'in Gha'in H Dan Kha Seperti itu Disini Karena wakuf Maka bacanya bukan min ilmin Tapi Min ilm Seperti itu Mimnya jangan di Jangan dihilangkan Wama lahum bihi min ilm Iyat Iyat Tabi'una Iyat Tabi'una Iyat Non mati bertemu dengan Iyat Cara bacanya masuk ke Iyat Disertai dengung dua ketuk Karena ini Idhom Bi'hunna Cara bacanya Iyat Seperti itu contohnya Iyat Iyat Tabi'una Panjang dua ketuk Ada waw sebelumnya Waw sukun Sebelumnya Dommah Iyat Tabi'una Iyat 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 Panjang dua ketuk Ya Panjang dua ketuk La Karena ada alif Sebelumnya Fat Fad Iyat Iyat Al-Zanna Alif Lam Syamsiyah Karena setelah alif lam Ada tasjidnya Ya Ada tasjid Terus Non tasjid ini Berdiri sendiri Bacaan gunnah Dengung dua ketuk Cara bacanya Karena ini Waqaf berhenti Maka cara bacanya ditahan dua ketuk Seperti itu Kita ulang dari depan Wa maa lahum bihi min al-i yat-tabiyoon illa al-zhan Faqal anbi'uni bi asma'i haulahi 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 In kuntum sadiqin Faqala Faqala Panjang dua ketuk Alif di sebelumnya Faqala anbi'uni Non mati bertanggungan bak Jadi mengganti sifat baknya menjadi mim Baknya menjadi mim Karena ini iklap 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 itu artinya mengganti Merubah Ambi'uni Bacanya Dengung dua ketuk Sama seperti Idegom bihun Bihun Ambi'uni U panjang dua ketuk Ada waw sukun Sebelumnya Domma Ni juga panjang dua ketuk Karena ada yang mati Sebelumnya Kasroh Seperti itu Faqala Ambi'uni bi asma'i haulahi haulahi Bi asma'i Di sini ada mat bertemu dengan hamzah Ada mat bertemu dengan hamzah di satu kata Satu kata Satu kata Artinya Panjangnya harus lima ketuk Karena bacaan Mat wajib muta Mutasil Yang ini Hula Panjangnya boleh Hula Ada mat bertemu dengan hamzah di dua kata Dua kata itu yang mana H sama ula'ih Ula'ih itu satu kata H satu kata Jadi dua kata Atau dua kalimat Ada mat bertemu dengan hamzah di dua kali kalimat Artinya Panjangnya boleh dua ketuk Boleh empat ketuk Boleh enam ketuk Boleh enam ketuk Atau maaf Boleh lima ketuk Boleh lima ketuk Artinya bacaan mat jais Kalau yang ini mat wajib Kalau yang ini mat jais Terus Yang ini Ada mat juga bertemu dengan hamzah Di satu kata Atau satu kali kalimat Artinya Panjangnya harus lima ketuk Karena mat wajib mutasil Yang ini mat wajib mutasil Ini mat jais Mutasil Ini mat wajib mutasil Kalau mat wajib mutasil Panjangnya lima ketuk Kalau mat jais Mutasil Panjangnya boleh dua ketuk Boleh empat ketuk Boleh lima ketuk Boleh lima ketuk Seperti itu Faqala anbi'uni Bi asma'iha Ula'i In kuntum Sodhiqin In kuntum Non mati bertemu dengan kaf Cara bacanya Samar didengongkan Siap-siap ke huruf kafnya Non matinya ditambah dengan NG Maka cara bacanya In kuntum Seperti itu Karena ikhfa' Hakiki Hakiki Terus Non mati yang kedua Kuntum Non mati bertemu dengan tak Cara bacanya Samar didengongkan Siap-siap ke huruf taknya Tanpa ditambah dengan NG Yang ditambah dengan NG itu Ketika bertemu dengan kaf Atau kof Seperti itu Selain itu Selain huruf kaf dan kof Maka ketika ada non mati Atau tanwin bertemu dengan Selain kaf dan kof Maka tidak boleh ditambah NG Seperti itu In kuntum Seperti itu ya Terus Sodhiqin Mim mati bertemu dengan sod Cara bacanya jelas Terang Karena izhar Safa' Safawi So In kuntum Sodhiqin So panjang dua ketuk Ada Ada tanda berdiri di atasnya Terus Pin Panjangnya ini Karena ini ada Mat Asli Di akhiri huruf hidup Berada di wakuf Mat Asli Di akhiri huruf hidup Berada di wakuf Maka panjangnya Boleh dua ketuk Boleh empat ketuk Boleh enam ketuk Enam ketuk Ini namanya Mat arit lisu Mat arit lisu kun Oke kita ulang Sekali lagi Pelan-pelan Faqal Anbi'uni Bi asma'i Heaulahi In Kun Tum Sadiqin Kulillahumma Malikal Mulki Tu'til Mulka Mantasha Kulillahumma Ini Allahu Lafdul Jalalah Pasti panjang Dua ketuk Terus Mim Mim Tashdid Disini ada Mim Tashdid Berdiri Sendiri Dengung Dua ketuk Karena Gunna Musyadada Kulillahumma Malikal Mulki Ma Panjang Dua ketuk Tanda Ada tanda Berdiri Di atasnya Terus Malikal Mulki Halif Lam Komaria Tandanya Su Su Gun Kulillahumma Malikal Mulki Tu'til Mulka Mantasha Tu'til Mulka Halif Lam Komaria Sama Dengan Ini Halif Lam Komaria Mantasha Non Mati Bertemu Dengan Tak Samar Didengungkan Siap Siap Ke Huruf Tak Tanpa Ditambah Dengan NG Non Matinya Tanpa Jangan Ditambah Dengan NG Mantasha Seperti Itu Disini Ada Mat Bertemu Dengan Hamzah Di Satu Kalimat Atau Satu Kata Ini Panjang Harus Lima Ketuk Karena Mat Wajib Mutas Mutas Ulang Sekali Lagi Qul Allahumma Malik Al-Mulki Tukti Al-Mulki Man Tashak Panjang Panjang Dua Ketuk Alif Sebelumnya Fathah Mat Bertemu Dengan Hamzah Di Dua Kata Atau Dua Kalimat Panjang Boleh Dua Ketuk Boleh Empat Ketuk Boleh Lima Ketuk Mat Jais Mun Fasil Mimati Bertemu Dengan Ro Jelas Terang Karena Idhar Sabah Sabawi Tanwin Bertemu Dengan Fa Samar Didengungkan Siap-siap Ke huruf Fa Hakiki Fa In Nama Nuntashdid 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 Nya Berdiri Sendiri Artinya Gunnah Musyaddadah Dengung Dua Ketuk Ma Fa In Nama Panjang Dua Ketuk Alif Sebelumnya Fat Fat Iza Kodha Amram Fa In Nama Yakulul Lahu Yakulul Lahu Ku Panjang Dua Ketuk Ku Panjang Dua Ketuk Karena Waw Sukun Di Sebelumnya Dama Lahu Hu Panjang Dua Ketuk Ada Tanda Seperti 6 Ada Tanda Dommah Kebalik Maka Panjang Dua Ketuk Iza Kodha Amram Fa In Nama Yakulul Lahu Kun Fayakuan Nirmati Bertemu Dengan Fa Samar Didengungkan Siap Siap Ke huruf Fa Hakiki Kun Fayakuan Kun Panjang Boleh Dua Ketuk Boleh Empat Ketuk Boleh 6 6 Ketuk Karena Mat Arid Lisu Kun Kenapa Mat Arid Lisu Kun Ada Mat Di Akhir Huruf Hidup Mat Asli Di Akhir Huruf Hidup No Berada Di Wakof Maka Panjangnya Boleh Dua Ketuk Boleh Empat Ketuk Boleh Enam Ketuk Karena Mat Arid Lisu Mat Arid Lisu Kun Oke Kita Lanjut Kita ulang sekali lagi Biar Belajar Alhamdulillah Semoga video ini bisa bermanfaat Bagi semuanya Terutama bagi sahabat Al-Quran Yang baru belajar Membaca Al-Quran Amin Amin Ya Rabbul Alamin Saya ucapkan Terima kasih banyak Kepada yang telah Mendukung channel ini Baik yang sudah subscribe Maupun yang sudah Bergabung dengan channel ini Terima kasih banyak Jazakumullahu Khairan Kathiran Semoga Allah Yang membalasnya Dengan yang terbaik Untuk kalian semuanya Oke Dan saya mohon maaf Apabila ada keterangan yang salah Maupun yang kurang jelas Saya mohon Untuk disampaikan Di kolom komentar Atau ditanyakan Atau dikoreksi Di dalam komentar Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!